Berapa kalinya, kami rapat ini, ketika kami melaksanakan lagi, pasti tetap terjadi seperti itu nanti Pak. Jadi kita, nanti akhirnya nanti kami pemerintah desa dengan masyarakat kami ini yang terbentur nanti. Sudah Pak, sudah, sudah. Ya masih mengenai peraturan yang terbentur nanti. Yang terbentur nanti, ketika kami merapat, kami kan masih mengacu ke seluruh kendaraan. Tapi kan masih yang dicari ini, masih yang terdampak COVID dan masih keluarga miskin, dasarnya lupa. Tidak, tidak keluarga miskin, makanya Mbak Tim belum dibaca. Mohon maaf, Pak, ini tidak cerita keluarga miskin. Dampak COVID-19 ini bukan soal miskin. Ini, ingat di sini, masyarakat yang terdampak COVID-19 secara kesehatan, sosial, dan ekonomi, jelas, bukan dia miskin. Yang buru tani, ya Pak? Iya, pokoknya nanti yang terdampak ini kalau buru tani, agak petanian, dia laku. Iya kan? Batak pasar cuma pembelian kurang. Kita nih, nampau nih, berdebat dengan Pak Bupati, dengan aku nih, dengan kamu. Tidak, 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 tidak salah hati lah. Kan yang lain sampaikan dengan Pak Bupati tadi, yang terdampak. Tunggu dulu, tunggu dulu, karena ada terdampak itu kan. Kalau skala serigus, kita terdampak, Pak Bupati terdampak juga dengan COVID-19. Jadi, biar lebih jelas nanti, kita bacaukan jelas nih yang gelau. Mungkin Pak Bupati, kalau lebih gelau, laku banyak, kami akan membacakan semua aturan itu nanti Pak Bupati. Nah, nangap lagi aturan, Pak Bupati. Tampaknya, Bapak-Bapak sudah lihat bahwa ketegangan di sini agak, 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 ini. Agak lebih. Nah, ya, sekarang, Tampak sudah disampaikan tadi. Langsung saja. Melihat perdebat seperti ini, Pak Bupati, saya kira Pak Kades kami jadi Bupati saja, Pak Bupati jadi Valdez saja. Tampaknya, ini kesempatan saya untuk bicara, mewakili masyarakat semua ya. Jadi, untuk masalah BLT ini, 25% dari 764 juta, itu 191 juta. Nah, ini tolong, Pak Bupati, kami mohon, seperti kata Bupati tadi, itu harus diklarifikasi seberikan rupa, Pak Bupati. Harus dimonitor. Kemudian, ini mengenai BPJ kami, Pak Bupati, yang kepala desainnya, ah, ini kami. Tapi, minta ya, sepakan gak? Ini pun, Pak Bupati. Tidak paham untuk foksi. Betul. Saya tidak memacahkan kebicaraan orang, tidak. Di sini kami menuntut hak warga masyarakat di sejarah lagi. Dimana kami menilai, ketua BPD tidak paham untuk foksi. Tidak mengerti tentang aturan dan untuk memperjuangkan kebicaraan. Tujuh! Kenapa kami bilang demikian Karena Pak Bupati Ada pembukaan badan jalan yang Ketua BPD tidak tahu Ada penawaran makasih dana Untuk pemerintah Bukit BPD tidak tahu Setujuh lima juta menjadi Rp80 sekian juta enggak tahu Ini bagaimana ini Jadi kami sebagai masyarakat ini Aduh bagaimana kami menyalurkan Aspirasi kami, mana perjuangannya untuk kami Haruslah Kemudian Bapak Bupati yang terakhir Ini masalah Bumdes kami, Pak Bupati Ada kesempatan kami Kami masyarakat menilai Rami ini tidak membawa Manfaat lebih untuk kami Ketua BPD BPD kemudian masyarakat Untuk membincangkan ini secara tegas Bagaimana mengambil kesimpulan Tentang ramah tepung disini Kami tidak membawa Manfaat besar bagi kami Bahkan Yang terjadi adalah Kerugian untuk desa dan negara Itu yang kami nilai Itu saja Dari kami Sebagai perwakilan masyarakat Terima kasih